Intro Pemirsa cabang olahraga Bilyar PON ke-20 Papua kembali menambah medali emas untuk Provinsi Papua. Emas kedua dari Bilyar dipersembahkan Silviana Lu pada nomor 10, Bol Single Putri Race to 7. Butuh perjuangan dan kerja keras bagi Silviana Lu untuk menaklukkan lawannya Anita dari Jawa Barat. Keduanya saling berebut skor. Penonton yang memenuhi gedung bilyar dibuat tegang saat skor 6-6 dan keduanya saling berkejaran mencapai skor akhir. Keberuntungan berpihak pada atlet berusia 23 tahun ini karena terlebih dahulu menurunkan bola 10 dan dinyatakan sebagai pemenang. Skor berakhir 7-6 dengan kemenangan Silviana Lu. Silviana Lu merupakan salah satu atlet bilyar nasional yang pernah mewakil Indonesia pada SEA Games Filipina dan mendapatkan perunggu. Ia juga pernah mengikuti kejuaraan dunia. Dari Timika Papua, Nathan Meking, Ainews melaporkan. Kontingen Maluku meraih dua medali emas sekaligus di Ajang Pond 20 Papua. Emas diraih dari cabang olahraga dayung dalam lomba yang digelar di Teluk Yutefa, Jayapura. Pedayung di Maluku, Chelsea, Korputi berhasil sumbang emas setelah menjadi yang tercepat di nomor Lightweight Women Single Schools Pond ke-20 Papua. Korputi mencetak catatan waktu 8 menit 2,086 detik. Chelsea kalahkan pedayung Jambi, Butiara Rahma Putri, yang merupakan atlet Olimpiade Tokyo 2020. Sementara mendali perunggu diraih pedayung Jawa Barat, Anggi Widiarti. Sementara itu medali emas kedua, Dua diperoleh dari nomor Men's Double School lewat duo Asuhan Patiha dan Memo. Kota Jayapura, Darul Mutakin, Ainews melaporkan.